Untuk mengantisipasi bencana banjir, pada Senin pagi, Serda Didik Budi Prasetyo, Babinsa Kelurahan Sobo Koramil 082501 Banyuwangi, bersama BPBD serta warga bergotong royong, melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan saluran sungai bagong. Kerja bakti merupakan sarana untuk membangun kebersamaan, kesadaran maupun meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam rangka menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan yang bermanfaat bagi kepentingan seluruh warga. Ikut serta dalam kegiatan tersebut, yaitu personel tim reaksi cepat dan BPBD Kabupaten Banyuwangi, Serda Didik Budi Prasetyo dan perangkat Kelurahan Sobo, serta masyarakat lingkungan Wonosari Kelurahan Sobo berjumlah sekitar 50 orang. Menurut Selamat Supri Hadi Selatuk Ketua RT 02, RW 01 menjelaskan, bahwa pembersihan aluran sungai bagong yang melintasi wilayah pemukiman warga ini harus segera dilakukan. Terus saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan warga kami, antusias kerja bakteri. Di sini ada dua titik, Pak. Yang sana jebol, tanggung yang habis dibangun juga lagi, bangunannya kurang bagus, jebol, akhirnya di sini juga, akhirnya meluap, mengalir di warga kami, Pak. Harapan kami, tapi sudah swadaya ini, ada pengerukanlah dari pemerintah, sungai yang dilebarkan, atau ada alat beratigo gitu, Pak. Masa saya kerja bakteri, Pak, kesen waktu kami, Pak. Perlu diketahui, Pak, di sini ini keseringan banjir, Pak. Nggak ada hujan, tapi yang barat hujan di sini banjir sudah, Pak. Bukan waktu penghujan terus, tapi setiap ada hujan di barat di sini sudah meluap, karena sungai itu, Pak, perlu dipengerukan, penyempitan, penggangkalan. Warga kami sudah capek, Pak, kerja bakteri terus, Pak. Tiap banjir kerja bakteri, jalannya itu rusak, sampai nggak diliwati, Pak. Terima kasih. Mengingat banyaknya sampah dan ranting bambu, maupun kayu yang menutupi aliran sungai tersebut, apabila tidak segera dibersihkan, maka akan menyumbat aliran sungai yang dapat mengakibatkan banjir di sekitar bantaran sungai Bagong. Apalagi saat ini telah memasuki musim penghujan, sering mengalami kebanjiran dan tanggul sering jebol. Sementara itu, Babinsa Kelurahan Sobo, Serda Didik Budi Prasetyo menambahkan, melalui gotong royong untuk pembersihan aliran sungai, sangatlah penting bagi warga wilayah Kelurahan Sobo, agar sungai Bagong tidak tersumbat oleh sampah dan ranting pohon yang menutup aliran sungai tersebut. Memangkan kegiatan istilahnya gotong royong dan ini saya bersama warga mengatasi permasalahan yaitu masa drainasi atau aliran sungai Sobo yang jebol, panggungnya jebol. Jadi seringkali aliran ini kalau sekali banjir masuk ke pemukiman. Jadi kami perbaiki bersama warga dengan suadanya masyarakat. Untuk karya bakti yang dilebatkan ini dari mana saja ini Pak? Kegiatan ini diikuti oleh BBPD Kabupaten Banyuami dengan staf kelurahan yang hari ini dihadiri oleh Pak Kasih Tantrib Kelurahan Sobo bersama RT juga warga Keluar Konosari RT211. Harapan dari kegiatan ini gimana Pak? Harapan dari kegiatan ini? Harapan kami ke depannya mudah-mudahan pemerintah segera melaksanakan kegiatan normalisasi aliran sungai Sobo maupun sungai Bagong karena banyak pendangkalan terus banyak tanggul dan jebol sehingga pas ke hujan lebat bisa menikmati banjir di wilayah kiriungan Sobo. Muhammad Hamidin melaporkan dari Banyuami terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!